Terima kasih. Berat saya menjawab pertanyaan ini, Ibu. Karena kalau saya katakan penghasilan Ibu haram, nanti Ibu pulang. Lalu kemudian kita kan ada aturan internasional, harus ada visa, kemudian harus ada. Jadi saya tidak bicara hukum. Saya bicara waktu saya pulang dari Hongkong, satu pesawat di sebelah saya itu, saudara kita tenaga kerja Indonesia. Apa kata beliau? Ustaz, saya sudah melihat saudara-saudara kita yang di luar negeri. Tolonglah Ustaz sampaikan kepada penguasa supaya membuka lapangan pekerjaan. Sulit kami untuk makan, untuk kerja. Banyak. Intinya banyak mudaratnya. Bayangkan betapa sakitnya hati orang Indonesia. Keluarga dia mesti mencari nafkah 14 tahun. Tiba-tiba di depan mata dia bisa pula orang asing kerja di tempat kita. Gimana sakitnya? Saya khawatir kalau terlalu banyak orang sakit hati, mengamuk dia. Bisa mengamuk secara zahir. Bisa juga dia berdoa kepada Allah. Doa orang teraniaya ini luar biasa. Untuk saudara-saudara aku yang bekerja di luar negeri, jangan pernah berpikir bekerja selamanya. Cobalah berpikir untuk kumpul modal lain. Makanya kalau pulang setahun sekali atau dua tahun sekali, jangan habiskan duit itu untuk beli kulkas sebesar lemari, beli TV sebesar bioskop. Karena banyak yang begitu. Banyak yang begitu. Kerja dia dua tahun, pulang, beli TV, beli motor, habis. Terus pergi. Jangan begitu. Jadi pola pikirnya pulang itu untuk modal. Irit, irit, irit. Beli saja secukupnya. Beli TV cukup untuk nonton. TV besar sikit dari HP, cukup lah. Itu besar-besar. Habis itu, buat modal. Modal kolam ikan, modal beli sawah, yang kira-kira bisa kita cocok tanam. Coba perbaiki mindset secara pandang kita. Mau sampai kapan kita merantau ini. Jadi harapan saya, Ibu Jannatun dan ibu-ibu saudara-saudariku yang lain yang bekerja mencari nafkah, perbaiki niat, kumpul untuk modal pulang-pulang. Sektor pertanian. Lebih baik di sini rumah kita sendiri. Ahmad Albar. Sampai jumpa di video selanjutnya.